Di depan ini ada dua jenis netpot Netpot ini digunakan di hidroponik Netpot yang ini sisi sampingnya polos Tidak ada lubang di samping Yang ada lubang di bawah saja Sedangkan netpot yang ini Banyak lubang di sisi sampingnya Mari kita lihat perbedaan Dampak penggunaan netpot polos Dan netpot lubang di samping Di depan ini contoh sayuran Yang sudah ditanam dengan netpot Di sebelah ini Ditanam dengan netpot polos Dan di sebelah ini Ditanam dengan netpot lubang di samping Netpot dengan lubang di samping Mengakibatkan sinar matahari Masuk tembus ke dalam Dan sampai tembus ke dasar guli Mari kita lihat contohnya Kelihatan lingkaran tipis berwarna hijau ini Adalah alga Dikarenakan sinar matahari tembus Kedalam dasar guli Lama kelamaan sinar matahari ini Akan membuat pertumbuhan alga Semakin banyak Dan ini Berdampak serius ke tanaman Pertumbuhan tentu saja Tidak optimal lagi Mari kita lihat contoh Dengan netpot polos Kita perhatikan di dasar guli Sangat bersih Tidak terlihat tanda-tanda pertumbuhan alga Sehingga tanaman dapat tumbuh Optimal Oke Sekarang kita lihat tanaman yang ditanam Tanpa netpot sama sekali Kita perhatikan hasilnya Ini kita angkat dulu Sangat kotor sekali Sebagai info Guli ini sebelum mulai penanaman Semua dibersihkan lebih dahulu Terlihat ini sangat kotor sekali Ya kita masukkan lagi Mari kita lihat perbedaan netpot ini Pada saat panen Netpot dengan bolong di samping Akar akan tembus ke samping Mengakibatkan pada saat panen Akan lebih susah Melepas tanaman dari netpot Sehingga akar akan menjadi rusak Kita bandingkan dengan netpot polos Akar hanya menerobos di bawah Panen akan menjadi lebih mudah Tidak merusak akar Beginilah perbandingan netpot polos Dan lubang di samping Menurut kami Netpot polos lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih.